Halo Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Rehat Hari ini Rehat edisi 18 Agustus 2022 Kita akan segera melaksanakan tugas aktivitas kerana Tuhan kepada kita semua Tapi sebelumnya mari kita melandasinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Untuk itu mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih Engkau sudah menjaga tidur kami sepanjang malam Engkau sudah membangunkan kami di pagi hari ini Tuhan Kami akan segera melaksanakan tugas aktivitas pelayanan pekerjaan kami Kerana Tuhan kepada kami masing-masing Kami akan melandasinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Berkati kami semua yang akan belajar firman Tuhan Ampuni semua seluruh dasar kami Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak Ibu Saudara-saudara Bacaan kita hari ini Dari Bilangan Pasal 15 Ayat 32 sampai 36 Bilangan 15 Ayat 32 sampai 36 Firman Tuhan berbunyi demikian Orang yang melanggar peraturan sabat Ketika orang Israel ada di padang gurun Didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari sabat Lalu orang-orang yang mendapati dia Sedang mengumpulkan kayu api itu Menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu Orang itu dimasukkan dalam tahanan Oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya Lalu berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Orang itu patut dihukum mati Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat berkemahan Lalu segenap umat menggiring dia ke luar tempat berkemahan Kemudian dia dilontari dengan batu Sehingga dia mati Seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa Amin Bapak, Ibu, Saudara, Saudara, Kekasih Tuhan Judul perlindungan kita hari ini Dihukum karena melanggar hukum Dihukum karena melanggar hukum Beberapa waktu yang lalu ada video viral Tentang seorang ibu pengendaraan sepeda motor Terkena rahasia polisi Karena ibu tersebut tidak menggunakan helm Dan tidak membawa surat-surat kendaraan Namun sang ibu justru marah Dan merasa tidak terima ketika motornya ditilang Dia masih tidak sadar akan kesalahannya Sampai harus memukul pak polisi yang menjalankan tugasnya tersebut Dengan tenang pak polisi hanya menjawab Karena ibu melanggar makanya kami tilang Peraturan dan ketetapan yang diberikan Tuhan itu Untuk membuat umatnya taat Dan menyendarkan hidup sepungguhnya kepada Tuhan Salah satu aturan yang diberikan Tuhan Ialah menguduskan hari sabat Dimana bangsa Israel harus beristirahat Dan merenungkan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan Ketetapan itu harus dipatuhi oleh umatnya Dan Tuhan sendiri yang akan menjamin kehidupan mereka Sekalipun mereka tidak melakukan pekerjaan pada hari sabat tersebut Tapi seorang malah kedapatan sedang bekerja Mengumpulkan kayu api di padang burung Ada kekhawatiran dalam dirinya Sehingga ia bekerja dan melanggar perintah Tuhan Penghukuman kemudian datang dari Tuhan Bahwa orang tersebut harus dihukum mati Karena melanggar perintah Tuhan Akhirnya ia di lempari batu hingga mati Hukuman yang diberikan karena melanggar perintah Tuhan Hal tersebut menjadi pelajaran bagi umat Tuhan Agar taat kepadanya Bapak ibu saudara-saudara kekasih Tuhan Hal tersebut juga menjadi pelajaran bagi kita semua Bahwa Tuhan telah memberikan firman sebagai pedoman kehidupan kita Karena itu Lakukanlah firmannya dengan setia Sehingga kita terus menikmati kehidupan Bukan melanggar dan membawa pada penghukuman Tuhan Karena itu Lakukanlah firmannya dengan setia Sehingga kita terus menikmati kehidupan Bukan melanggar yang membawa pada penghukuman Amin firman Tuhan Ibu kekasih Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Allah Bapak Engkau sudah mencipta kami Terima kasih Tuhan Engkau sudah menebus dosa kami Terima kasih Rahul Kudus Engkau sudah menghayukan kebenaran kepada kami Terima kasih waktu yang singkat sekali bagi kami Tuhan Untuk membaca, mendengarkan, merenungkan firman Firmanmu hari ini Tuhan Mengajar kami agar kami taat pada hukum dan perintah Tuhan Bukan malah melanggar perintah Tuhan Ajar kami umatmu Tuhan Menjadi orang yang taat Menjadi orang yang setia Menjadi umat yang taat kepada Tuhan Sehingga kami boleh Beroleh penghidupan Bukan beroleh penghukuman Karena melanggar perintah Tuhan Ampuni dosa kami Tuhan Ampuni hambamu Jika ada motivasi hambamu yang tidak seturi dengan kendak Tuhan Kami menyerahkan seluruh aktivitas pekerjaan pelayanan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan Kiranya apapun yang kami kerjakan Apapun pelayanan kami Semuanya demi kemuliaan nama Tuhan Jika ada motivasi kami yang Demi kemuliaan diri kami Tuhan Ampuni kami Tuhan Kami berdoa untuk pengumulan umatmu disini Tuhan Orang tua lanjut usia yang dalam kelemahan tubuh mereka Engkau menguatkan iman mereka Anak-anak kami yang bersekolah Engkau berkaca dalam pergaulan Dan pendidikan mereka Kami semua yang bekerja Ajar kami boleh menjadi terang Dimana Tuhan tempatkan kami Masing-masing Kalau pendidikan sekeluarga menjadi sekeluarga Guru-guru sekolah minggu Berkati mereka dalam pelayanan keluarga dan pekerjaan mereka Masing-masing Bangsa dan negara kami Tuhan Kau berkati Ampuni semua saldosa kami Tuhan Kami berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Amin Demikian Perlindungan kita hari ini Kiranya Tuhan memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton wtedy Tuhan Yesus Terima kasih.